Bupati Tanjap Timur Romy Haryanto menegaskan tidak akan menerima penawaran pembangunan jembatan sadu Nipah dengan cara kredit jika anggaran yang diajukan pihak ketiga di atas 200 miliar rupiah. Bupati Romy Haryanto menyebut bahwa berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan Pemkap Tanjap Timur, pembangunan jembatan Nipah sadu akan menelan biaya 168 miliar rupiah. Jika angka yang ditawarkan pihak ketiga di bawah 200 miliar rupiah, maka menurut Bupati merupakan hal wajar. Namun jika ajuan pihak ketiga pembangunan menelan biaya di atas 200 miliar rupiah, maka pemerintah dengan tegas akan menolak rencana pembangunan dengan pola mencicil tersebut. Jika pembangunan dengan sistem kredit itu berhasil, Pemkap Tanjap Timur akan mengangsur setiap tahun kepada pihak ketiga yang ditunjuk Bapenas untuk melakukan pembangunannya. Sementara itu pihak Bapeda Tanjap Tim menegaskan bahwa Kecamatan Sadu dan sebagian Kecamatan Nipah Panjang mempunyai peluang memiliki jembatan penghubung antar kecamatan itu. Saat ini pemerintah tengah melakukan penjajakan pola pinjaman dengan PT Adikarya terkait rencana pembangunan jembatan yang membelah sungai Batanghari di desa sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang. Pembangunan jembatan ini menggunakan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Saat ini masih dalam proses penyusunan dokumen Pravacibility Study, sejauh ini tim Adikarya, tim ekonomi, dan tim lingkungan hidup telah meninjau lokasi rencana pembangunan jembatan. Eka Wijaya Jack TV melaporkan